Intro Termula pada tahun 2018 adanya anggaran di PT. PDS Salah satu anak perusahaan daripada BUMN Melaksanakan pengadaan penyediaan data stroke network performance monitoring Dan diagnostik SIMDAN Minute Service dengan nilai 13.175.000.000 Yang bersumber dari kas operasional perusahaan PT. PDS Kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi Tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa atau melanggar SOP Kemudian hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserah terimakan Atau fiktif Tetapi tetap dilakukan pembayaran Adapun proses pembayaran baru dilakukan sebesar 10.204.000.000 Dari nilai total sebesar 13.175.000.000 Yang dilakukan secara bertahap setiap bulannya sebesar 548.000.000 Kemudian penyidik dari Kripsus Koda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang Kemudian aset negara yang berhasil diselamatkan Yaitu dilakukan penyitaan uang sebanyak 8.959.000.000 Kemudian terkait dengan kasus ini Tentunya ini adalah tindak-tindak korupsi Kita menerapkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Pasal 2 dan pasal 3 Terima kasih telah menonton!